Dan saudara untuk melihat bagaimana protokol kesehatan diterapkan di lokasi wisata, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano yang saat ini berada di kawasan Kebun Binatang, Ragunan, Jakarta Selatan. Cisco, selamat siang. Apa saja syarat yang diperlukan untuk bisa masuk ke lokasi wisata dan kemudian adakah pembatasan yang dilakukan oleh pihak pengelola Kebun Binatang? Selamat siang, Niluh dan juga saudara. Kalau kita melihat ataupun juga memantau dari website ataupun dari pihak pengelola sendiri untuk masuk ke Taman Margazal Satwa Ragunan perlu ada sejumlah hal yang harus dilakukan. Pertama adalah sudah melalui vaksinasi COVID-19. Kedua, kemudian juga harus memesan tiket satu hari sebelumnya. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir jumlah penumpukan masyarakat ataupun mobilitas di tempat wisata ini. Kalau di masa PPKM level 1 ini dibatasi hingga 50% atau 30 ribu pengunjung saja. Dan kalau bisa dilihat untuk saat ini salah satu kemudian wahana ataupun satwa yang paling banyak kemudian antusiasnya dilihat oleh masyarakat ataupun pengunjung yang berada di sini adalah Gajah Sumatera. Ada juga kemudian pelikan dan juga beberapa satwa lain yang berada di Taman Margazal Satwa Ragunan yang seluas 147 hektare ini. Dan bagaimana kemudian masyarakat bisa masuk dan juga membeli tiket di Ragunan ini sudah bergabung dengan saya. Halo Kak, Kak Widya? Halo, apa kabar Kak? Oke, Kak Widya. Waktu kemarin pemesanan tiketnya seperti apa sih? Jadi kita buka Instagramnya Ragunan dulu, nanti di situ ada keterangan link untuk masukin form. Ada nicknya, terus tanggal, untuk tanggal berapa, terus berapa orang, sama nomor telepon. Itu ada syarat-syarat yang lain nggak harus vaksin dulu atau seperti apa? Harus ada vaksin. Jadi kalau yang nggak bisa vaksin nggak bisa masuk. Ini sama siapa aja hari ini? Sama keluarga sih kebetulan. Sama mama, sama adik-adik. Adik-adik berarti harus dengan pengawasan ya? Ada yang 12 tahun kah? Ada-ada, tapi udah vaksin, udah aman. Udah aman, oke. Harga tiketnya berapa sih, Kak, kalau masuk ke sini? Tadi sih berlima itu 20 ribu. 20 ribu, jadi satu orang sekitar 4 ribu ya? 4 ribu, iya benar. 4 ribu. Terus? Kan udah pesan tiket, bayarnya tetap lewat aplikasi atau seperti apa? Bayarnya sih, kita kan ada kartu jack card-nya, jadi tinggal di-tap aja. Di-tap langsung masuk. Nah, kena ganjil-genap nggak di depan? Tadi sih kebetulan nggak ada. Nggak ada, oke baik. Kak Widia dan juga keluarganya, selamat bersenang-senang menikmati kembali Satwa Gajah Sumateranya. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Dan itulah tadi, kemudian sejumlah langkah kemudian yang dilakukan memang oleh para pengunjung untuk bisa mendaftar ataupun masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini, saudara. Karena kenapa? Kalau tidak melakukan pemesanan, maka tidak bisa dilayani dan masuk ke kawasan ini. Dan total setidaknya hingga pukul 9 pagi tadi, Niluh dan juga saudara, total ada 3.290 pengunjung yang sudah datang. Namun jumlah ini tentunya pasti akan terus bertambah. Karena mengingat kalau kami beberapa waktu yang lalu berada di pintu keluar, seperti itu kami melihat kemudian masih ada kemudian sejumlah kendaraan, ataupun juga sejumlah masyarakat yang masih masuk melalui pintu masuk. Niluh. Sisko, bagaimana dengan sistem ganjil genap yang diberlakukan di kawasan wisata ini? Apakah mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang di sana? Mempengaruhi untuk jumlah pengunjung? Pastinya tidak. Kenapa, Niluh dan juga saudara? Karena banyak masyarakat yang sebenarnya sudah membeli tiket terlebih dahulu dan juga sosialisasi masih belum terlalu cukup baik seperti ini, Niluh. Karena kenapa? Sudah ada yang membeli tiket, namun kemudian kendaraannya tidak sesuai dengan plat nomor, yang kemudian diwajibkan untuk masuk. Kalau pada hari ini, yaitu pada tanggal 26 berarti adalah kendaraan berplat nomor genap, tapi nyatanya ada sejumlah kendaraan kemudian harus diputar balikan atau mencari parkiran di lokasi yang lain karena tidak sesuai dengan plat nomor yang kemudian diwajibkan. Seperti itu Niluh dan juga saudara, sehingga memang masyarakat nantinya yang akan ke Taman Marga Satwa Ragunan ini harus memperhatikan juga tanggal-tanggalnya agar bisa masuk ke dalam kawasan ini. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri yang kalau kami lihat di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini, sejumlah orang terpatut sudah mulai menggunakan masker, namun juga masih ada orang yang perlu diingatkan kembali oleh petugas untuk mengenai masker. Niluh. Francisco Donasiano, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan.